hai 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 silahkan kalau ada yang ditanyakan ada pertanyaan masuk baik Ustadz jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan semoga menambah menjadi inspirasi buat kita agar menjaga adab kita dan memuliakan kejujuran sebenarnya Ustadz dan selanjutnya kami akan kembali kepada para pendengar setia radio roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada jika ingin mengajukan pertanyaan silakan mengajukan pertanyaan via pesan singkat WhatsApp atau langsung menelpon ke nomor call center 0812 7314 7317 atau juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar via channel YouTube dan live Instagram roja Darussalam dan kini kita menerima satu pertanyaan Ustadz via pesan singkat WhatsApp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustadz sedikit melenceng dari pembahasan masih mengenai tentang adab berikan kami nasihat Ustadz kan karena sering kami mendengar teman-teman yang baru mengaji mengeluhkan adanya jarak antara yang sudah lama ngaji dan baru mengaji dan kurangnya saling menyapa mohon nasihatnya Ustadz ya ya ini tidak sedikit banyak sekali apa yang kita lihat di lapangan ada dua faktor satu bisa jadi orang tersebut memang baru-baru mengaji ya sehingga enggak belum mengerti tentang pentingnya akhlak adab ketika menuntut ilmu sehingga dia menyapa mengucapkan salam berbuat baik kepada orang yang dikenal saja karena motivasinya bukan motivasi akhirat jadi kita ini salam ya memberikan salam menyapa berbuat baik pada orang lain khusus yang kenal-kenal saja itu indikasi kalau kita itu enggak ikhlas beramal jadi kita ini mengucapkan salam Assalamualaikum Pak Bu senyum tegur gimana Pak kabarnya Pak sehat gimana kabarnya Bu sehat Bu kalimat-kalimat itu diucapkan hanya kepada orang yang dikenal paham diucapkan hanya kepada orang-orang yang dekat itu tanda kalau Anda itu tidak ikhlas beramal dan jelas Nabi SAW mengatakan bahwasannya tanda hari kiamat adalah orang yang mengucapkan salam kepada yang kenal-kenal saja kecuali memang kita tahu dia non muslim beda lagi ceritanya tapi kita tinggal di mayoritas kok muslimin jelas dia pakai peci pakai jilbab papasan diem-diem saja apalagi orang tersebut melihati kita pandangannya tertuju ke pakaian kita harusnya kita malah kita plototin malah kebanyakan harusnya kita salam kita tanya gimana kabarnya Bapak namanya siapa Ibu namanya siapa jadi saya ulangi ketika Anda berakhlak mulia secara garis besarnya itulah berakhlak mulia kepada orang-orang yang kenal saja di sekeliling Anda yang Anda dekat misalnya walaupun kenal tapi juga ada yang lebih dekat atau yang paling dekat Anda berakhlak mulia kepada mereka saya yakin 100% Anda beramal soleh bukan karena Allah SWT bukan mengharapkan pahala Allah SWT tapi apa? gak enak kalau gak nyapa orangnya dekat kok sama saya apalagi teman bisnis misalkan gak enak kalau saya gak nyapa, gak salam gak tanya kabar takut nanti dipecatkan itu karena bos saya nanti dia lari dari bisnis saya jadi motivasinya ilaha ilaha illallah motivasinya bukan akhirat ini penyakit sumber penyakit itu teman-teman sekalian sumber penyakit itu apa? satu satu doang motivasi kita bukan motivasi akhirat penyakit itu segala penyakit kena semua motivasi kita bukan motivasi akhirat motivasi kita dunia motivasi kita dunia agar bisa mendapatkan pujian agar bisa mendapatkan harta dari orang tersebut agar dia senang sehingga dia mau bekerja sama berbisnis bersama dengan kita na'udzubillah semoga Allah SWT membersihkan hati kita semua atau yang kedua memang dia masih kaku memang masih kaku belum sadar pentingnya beramal dia hanya fokus kepada pengetahuan dan pengetahuan dia berusaha untuk belajar dan belajar saja tidak memahami bahwasannya apa yang dia pelajari itu menuntut untuk beramal untuk diamalkan dia ikuti pengajian tentang akhlak mulia pentingnya mengucapkan salam pentingnya senyum dan ini dan itu itu hanya sekedar kawasan saja tetapi tidak sadar tidak berhasrat tinggi bahwasannya apa yang saya ketahui ini harus diamalin dikiranya cukup hanya sekedar berilmu saja dikiranya cukup hanya sekedar mengetahui saja maka saya nasihatkan kepada teman-teman sekalian baik yang baru ataupun yang sudah lama yang Allah SWT berikan hidayah untuk menjalani ataupun menitih jalan menjadi seorang penutut ilmu saya nasihatkan bahwasannya ilmu yang anda ketahui seberapapun itu sedikitkah atau banyakkah menutut anda untuk beramal menutut anda untuk beramal bukan hanya sekedar wawasan ingat itu yang menyebabkan anda masuk sorga atau tidak yang menyebabkan anda masuk neraka atau tidak yang menyebabkan anda mendapatkan rahmat dari Allah SWT atau tidak yang menyebabkan anda mendapatkan ampunan dari Allah SWT atau tidak adalah amalan yang anda ketahui ilmu yang anda ketahui itu akan menuntut kepada anda untuk beramal itu yang Allah SWT janjikan sorga kepadanya orang-orang yang merealisasikan ilmunya dengan amalan makanya pada hari kiamat yang ditanya itu adalah ilmunya dimanfaati atau tidak bukan ditanya kenapa kamu tidak belajar jadi kata Nabi SAW kaki tumit seorang anak Adam pada hari kiamat itu tidak akan geser maksudnya tidak akan dipersilahkan masuk sorga atau neraka sebelum ditanya beberapa pertanyaan ditanya ilmunya bukan hanya kenapa kamu tidak belajar kenapa tidak belajar fikir ini fikir itu kenapa kamu tidak hafalin itu hafalan ini kenapa tidak kamu telah Al-Quran ini dan itu bukan itu yang ditanya karena masing-masing orang beda-beda pengetahuannya macam-macam yang dijadikan tolak ukur keberhasilan seorang adalah kamu bisa tidak mengamalkan ilmu itu itu yang ditanya nanti maka takutlah kepada Allah SWT kita di dunia ini cepat sebentar tiba-tiba kita sudah umur 20, 30, 40, 50 kemudian Allah panggil nah bekal yang kita bawa itu bukan hanya pengetahuan saja amalan dari pengetahuan tadi itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan persidangan agung Allah SWT maka bertakwala kepada Allah SWT berusaha untuk mengikhlaskan niat apa yang Anda lakukan apa yang Anda kerjakan di dunia ini dan berusaha semaksimal mungkin untuk berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua Allahumma sabit qalbi ala dinika wa ta'atik berdoa lah seperti itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Rabbil alamin ya Allah bantu aku untuk mengingatmu untuk bersyukur kepadamu untuk beramal soleh untuk beramal soleh itu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT agar Allah berikan kekuatan agar beliau SAW bisa beramal soleh kalau kita mau melihat akhlak beliau amalan beliau sesuai dengan pengetahuan beliau seorang Nabi dan seorang Rasul padahal beliau orang yang terdepan yang Allah masukkan sorga pertama kali yang masuk sorga tetapi amalan beliau luar biasa amalan beliau luar biasa maka saya katakan berbanyaklah istighfar mungkin dosa-dosa itu yang menghalangi kebaikan dalam kehidupan anda berbanyaklah istighfar terus berbanyaklah istighfar sehari seratus dua ratus sebanyak-banyak mungkin bisa jadi kotoran yang ada dalam hati kita yang menghalangi kita yang membuat kita berat untuk beramal dari keilmuan kita sehingga yang bisa saya sampaikan semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua Assalamualaikum Wr Wb 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 Assalamualaikum Wr Wb